Hai jadi menurut pengalaman saya ini kalau seperti ini itu ada tiga gendala ya yang pertama itu kadang remnya itu gancet jadi remnya itu gancet motornya nggak kuat muter itu yang pertama yang keduanya itu kapasitor kadang mati dan untuk yang ketiga paling parah itu kadang motornya putus di salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ponco teknik spesialis service ya jadi kali ini ada mesin cuci ini mesin cuci ini mati pengeringnya sebenarnya dia waktu beberapa waktu yang lalu pernah service tapi dia mati bagian pencuci dinamonya mati gerboknya rusak habis banyak ini kemarin sekarang mati di bagian pengeringnya jadi kendalanya itu motornya nggak muter tapi cuman terdengar suara etek-etek dari si trimmernya ini dan juga suara dengur dari motor ya kita coba ya kita masukkan arus nah terdengar suara dengur kecil ya tapi nggak mau nggak muter ini pengeringnya jadi menurut pengalaman saya ini kalau seperti ini itu ada tiga gendala ya yang pertama itu terkadang remnya itu gancet jadi remnya itu gancet motornya nggak kuat muter itu yang pertama yang keduanya itu kapasitor kadang mati dan untuk yang ketiga paling parah itu kadang motornya putus di salah satu spoolnya nah jadi instalasi itu ada di sini kita bongkar untuk melihat kabelnya kita cek kabelnya aja nah ini kabel motor pengering ini kita cek kabel motor pengering aja yang gampang paling gampang itu kalau ngecek dari kabel motor dulu ini gunakan tester ya udah dioda ini kita cek kabel motornya dulu kita cek satu-satu kagumnya putus ini artinya ini ya putus ya satu kabel ini putus itu artinya 10 yang ada dalam motor mesin cuci itu ada yang putus satu satu kumparannya itu kumparan utama itu kita nanti bongkar pakai board kita lihat spoolnya kayak gimana layak enggak kayak gitu remnya kita copot setiap 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 2 setiap setiap oke sekalang kita jadi weta setiap kapal setiap jadi biasanya kalau mesin cuci enggak muter cuma terdengar suara dengung itu kalau pertama kita cek nih rem taruh remnya nyangkut seperti ini dalam posisi mesin cuci masih masih ya tertutup semuanya masih komplit semuanya kalau biasanya kan ini bisa putus ini putus juga suara dengung dengung ini enggak muter nah dengung macam ini enggak kuat muter tuh yang pertama kita cek yang kedua itu kapasitor ini saja mati kalau kapasitor ini mati juga suaranya dengung dia enggak muter tapi kita cara cek paling mudah itu ya pertama kita cek remnya dulu kalau remnya udah di cek bagus ini bisa memutar terus kita langsung potong kabel bagian kabel motor Hai misalkan kabel motor ini nyambung semua dalam artian ini masih konek semua dan ada daya hambatnya itu bisa dipastikan kalau yang masoak adalah ini kapasitor ini tapi kalau ini di cek ada yang putus ya sudah sudah dapat dipastikan dan ini yang rusak jadi motornya yang rusak Oke sekarang kita putar aja selamat menikmati nah jadi seperti ini ya sebelum mesin tuti itu kita cari gimana yang softnya itu oke setelah saya cari tadi ya beberapa saat ternyata ini ya ini ada yang putus bagian sini dan pada putusannya itu dia ada jamur putih jamur putih jamur putih itu kalau ibarat besi itu di karaten ya oke ya jadi ini ini adalah penghubung dalam kumparan utama ini penghubungnya juga dari kutub S menuju kutub N itu diantara penghubung tengahnya itu putus dan putusnya ini ada jamur putihnya itu jamur jamur ya kalau aluminium ya karena ini tembaga bukan tembaga ya aluminium ya mudah patah ya itu memang kalau karatan itu putih dia serbuknya itu putih kalau untuk tembaga biasanya dia hijau atau biru-biru ya gitu biar mudah ya kita sambung dan coba bagaimana hasilnya tinggal sambung aja nanti kasih isolator bakar nah jadi kita kupasnya kedua sisi ini kedua spool ini kita kupas yang putus ini dua bagian kita kupas terus kita sambung gitu ya tapi hati-hati sekali soalnya ini sangat rentan dan sangat mudah patah banget ini kita kupasnya nah kalau sudah bersih ini kita lapisi ya pakai isolator bakar ini dan nyambungnya itu kita jangan pakai solder jangan pakai apa itu pakai timah jangan ini dililit aja masukkan isolator bakarnya terus ini jangan pakai timah jangan ini cukup dililit saja untuk menguatkannya ini jangan pakai korek ya kita pakai solder aja kita pakai solder aja dia udah menekan dia oke sekarang kita lihat sambungannya sekarang kita proofkan nah Alhamdulillah dia masuk ya jadi memang itu masalahnya tadi dia berada daripada yang putus itulah nah intinya 10 itu putus jadi setelah kita sambung Alhamdulillah ini ada hasil ini udah muter kayak gini ini yang kumparan bantu 164 daya hambat ya kan ini ada 106 daya hambat ini untuk kumparan utama kita rapikan kembaran utama kita rapikan kembaran utama kita berdua habis itu kita berdua habis itu kita pulang utama kita pulang utama kita boleh pulang utama kita udah balik kita pulang utama selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita rakit ke mesin cuci ada baiknya kita cek dulu ya kita sambungkan terus kita nyalakan listrik ya gitu ya turutkan aja warna kabelnya yang sama kita putar ya temper pengering sebelum harus dimasukkan itu ini remnya itu harus dibuka ya soalnya kalau nggak dibukain nanti dinamanya panas nah ini putar ya berarti ini spoolnya nggak bocor setelah kali bocor nyetrum ini selamat menikmati oke ya sekarang kita coba lagi ah berhasil nah seperti itu ya trik untuk mengatasi pengering yang dinamonya mati tapi nggak ganti dalam dinamo itu kalau ganti dinamonya mahal ya sampai 300 ribu itu habisnya oke ya yang buat anda yang mungkin mesin cucinya kasusnya itu hampir sama kayak gini ini bisa ditiru ya silahkan ikuti aja langkah-langkahnya nah seperti itu kita tinggal tutup udah jadi kalau buat anda yang mungkin menjadi tukang servis yang mungkin kasus kayak gini terus diservis dengan cara seperti ini ya ada yang bisa tiga tahun baru mati ada juga yang empat tahun tapi ada juga yang pernah setahun juga udah mati juga pernah jadi saya kalau servis kayak gini saya ambil jasanya itu nggak mahal cuman ya sewajarnya aja cuman sewajarnya servis gitu aja kalau ganti dinamo itu ya gimana lagi yang kita kesana kesini juga kan kita harus ngambil hongkos bensin segala macam oke ya seperti ini aja tentasnya semoga bermanfaat untuk kita semua semoga anda sukses saya juga sukses oke ya terima kasih lah salam konsol teknik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati